Halo Atomians, dimanapun Anda berada, semoga teman-teman Atomian semuanya selalu sehat dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan selalu melakukan physical distancing dengan banyak orang. Perkenalkan nama saya Rini, saya Sales Master dari Malang. Sebelum saya mengenal Atomi dan setelah saya mengenal Atomi, begitu banyak perubahan yang terjadi dalam hidup saya. Mulai dari mimpi saya, apa yang ingin saya harapkan, yang saya tuliskan dari buku skenario ini, semua bisa mulai tercapai satu persatu. Sebelumnya saya tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa mencapai mimpi-mimpi saya sebelum saya mengenal Atomi. Ini memang buku skenario kehidupan ini yang begitu penting pada waktu kita mulai menjalankan bisnis Atomi ini sehingga kita mempunyai satu goal atau beberapa goal dalam hidup kita. Dan itu akan membuat kita semakin semangat dan terus semangat untuk menjalankan bisnis ini. Sebelumnya saya dan suami adalah pegawai swasta dan kami bekerja setiap hari selama 8 jam. Sedangkan suami saya bekerja setiap hari selama dan saya bekerja di malam. Lalu anak-anak saya ini saya pakai babysitter dan juga sering saya titipkan ke orang tua saya. Sebagai anak, kadang kita merasa gagal karena tidak bisa membahagiakan orang tua kita. Sedangkan orang tua kita itu sudah waktunya mereka beristirahat atau bersenang-senang. Tetapi saya seringkali menitipkan anak saya ke orang tua saya. Seringkali dalam hidup kita itu kita harus bekerja. Kita harus mempunyai keadaan ekonomi yang cukup. Dan saya memang sangat bersyukur dengan keadaan ekonomi saya. Dari kecil sampai saya dewasa sampai saat ini saya sangat bersyukur karena Tuhan berikan keadaan ekonomi yang sangat berkecukupan. Menurut saya itu cukup. Tetapi banyak hal yang mungkin tidak dapat saya penuhi karena keadaan ekonomi yang cukup. Akhirnya saya pelan-pelan membangun bisnis ini. Saya mulai menengahkan atomi, produk-produk atomi membangun jaringan saya secara perlahan. Tetapi saya tidak pernah tahu apa itu tentang kubu skenario kehidupan saya. Sampai akhirnya tahun 2019 di bulan Januari, itu ada workshop pertama untuk center builder yang diadakan di Jakarta oleh Atomi Indonesia. Di situ adalah satu sesi yang menceritakan atau membicarakan tentang kita harus mempunyai mimpi dan kita tuangkan dalam buku skenario kehidupan ini. Salah satu yang penting dalam waktu kita menuliskan skenario kita, itu yang pertama harus spesifik. Spesifik itu penting banget. Jadi pada waktu kita menuliskan buku skenario ini, kita harus tentukan waktunya, kapan, dan kita bisa mencapainya itu, apakah masuk akal. Kita harus mempunyai target yang harus kita capai saat itu, tetapi kita juga harus mempunyai usaha. Jadi misalnya saya punya ruko. Saya ingin punya ruko, dua lantai, lokasinya di depan jalan besar. Lantai satu, saya ingin buka usaha untuk salon atau untuk kafe. Lantai dua, saya buat untuk edukasi center atau murmalang. Harga ruko harus jelas. Jadi nominalnya harus jelas supaya kita tahu kapan kita bisa mencapai itu. Jadi saya tuliskan harga ruko 2,5 M dengan DP 500 juta, cicilan 15 tahun, dan 15 juta cicilan setiap bulan. Pada waktu saya menuliskan ini, saya harus berarti sudah tahu kapan saya bisa mencapai ini. Karena kan kita bisa mengukur pendapatan kita sebulan itu pada tahun itu, dan saya tuliskan kapan saya 2025. Saat itu saya harus sudah mencapai Star Master dengan penghasilan 200 juta per bulan. Dengan kita tahu pendapatan kita sebulan berapa di tahun 2025, maka saya bisa membayar cicilan saya selama 15 tahun dan senilai 15 juta per bulan. Jadi itu salah satu yang saya tuliskan di kuku skenario saya. Lalu untuk jiwa saya, saya ingin melakukan liburan bersama keluarga besar saya. Saya tuliskan, 2022 saya ingin liburan dengan keluarga besar saya ke Taiwan. Kita pergi tujuh orang, perkiraan biaya mencapai 150 juta, dan itu kita pergi selama 10 hari. Jadi sebelumnya, waktu awal dulu di Januari itu, saya sempat menulis untuk wisata itu, saya ingin sekali ke Korea. Karena saya ini peserta drakor, saya pengen banget ketemu sama orang-orang Korea itu, siapa tahu ketemu artis di sana. Ternyata memang pada waktu itu Tuhan itu baik, dan saya mendapatkan tour Korea dari Atomi di Mei 2019. Jadi waktu saya ke Korea itu, saya sudah berjanji, dan waktu ikut sukses akademi di Korea itu, saya benar-benar yakin dengan Atomi ini, ini adalah kendaraan yang luar biasa yang bisa membawa saya untuk meraih mimpi-mimpi saya. Jadi pada waktu itu, saya sudah berhasil untuk mencapai keinginan saya ke Korea. Jadi saya menuliskan di skenario saya yang baru, saya ingin liburan ke Taiwan, dan saya ingin juga membawa keluarga besar saya pergi siarah ke Holy Land. Itu di tahun 2025, waktu saya Star Master juga. Untuk pergi ke Holy Land, saya membutuhkan biaya sekitar Rp390 juta untuk tujuh orang, dan saya capai waktu saya mencapai Star Master dengan penghasilnya Rp200 juta per bulan. Kita akan pergi 14 hari. Dan untuk roh saya, saya ingin mempunyai semangat untuk bisa membagiakan orang di sekitar saya, orang tua saya, mertua saya, anak-anak saya. Jadi untuk anak saya, saya akan memberikan tabungan setiap bulan untuk sekolah masa depan mereka, seperti kuliah, karena anak-anak saya masih kecil juga, dan mereka butuh uang untuk kuliah, dan semoga mereka bisa meraih mimpinya, dimanapun mereka ingin bersekolah, saya akan mempunyai danya untuk itu. Saya menuliskan, saya harus menampung Rp5 juta per bulan, karena mungkin mereka mempunyai impian untuk sekolah di luar negeri, dan mereka ingin meraih mimpinya, kita sebagai orang tua hanya bisa mendukungnya dan menyiapkan dananya. Lalu, untuk orang tua saya, sebenarnya di Januari 2019 itu saya tuliskan, saya ingin memberikan tiap bulan kepada orang tua saya dan mertua saya, itu Rp2 juta setiap bulan. Tetapi waktu itu memang saya masih membangun jaringan saya di Atomi, dan belum tercapai. Jadi waktu itu saya menuliskan, ingin memberikan uang bulanan kepada orang tua dan mertua saya, itu belum tercapai. Dan saya ingin memberikan suplemen pun juga tersendat-sendat, kadang berikan, kadang enggak. Dan itu membuat saya sedikit menyesal. Kenapa menyesal? Karena di awal saya membangun jaringan saya, Saya ini berjanji kepada orang tua saya, Tunggu saya sukses, ya saya akan membahagiakan kalian. Tapi janji saya itu belum terpenuhi, dan orang tua saya sudah dipanggil Tuhan. Teman-teman, kita enggak tahu kapan kita akan sukses. Kita enggak tahu batasan kita, sukses itu seperti apa. Jadi meskipun sekarang Anda mungkin ngomong, Saya belum sukses, dan menunggu untuk membahagiakan orang di sekitar Anda, Jangan lakukan itu. Tetapi seberapapun yang Anda punya sekarang, Lakukan itu untuk orang di sekitar Anda, Untuk orang tua Anda, untuk mertua Anda, untuk anak-anak Anda. Jangan menunda itu sampai Anda sukses. Karena kesuksesan itu tidak ada batasnya. Anda tidak tahu kapan itu Anda sudah sukses atau belum. Waktu itu saya ngomong, tunggu saya sukses. Sampai sekarang pun saya masih ngomong, saya belum sukses. Jadinya, akhirnya menunda itu sampai, Saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang tua saya. Jangan sampai mungkin teman-teman, Mengalami penyesalan seperti saya. Ini maaf, saya agak sedikit emosional setiap kali saya menceritakan tentang penyesalan saya. Mengapa saya tidak memberikan skincare, Saya tidak bisa memberikan suplemen untuk orang tua saya, Sampai mereka akhirnya meninggalkan saya. Satu lagi yang saya sedikit waktu itu menyesal juga, Waktu saya harus menjual mobil orang tua saya, Untuk membayar hutang perusahaan, usaha kami. Itu saya berjanji kepada orang tua, Waktu mereka sudah meninggal, Saya mempunyai janji bahwa saya harus Mengambil kembali mobil orang tua yang saya jual itu. Dan memang saya waktu itu satu tahun, Saya harus mencapai target itu. Dan puji Tuhan memang teman-teman, Kalau kita mempunyai mimpi, Dan kita berusaha, kita bisa mencapai itu. Saya akhirnya bisa memulai satu mobil Innova, Meskipun itu masih dengan cicilan, Saya bisa memenuhi janji saya kepada orang tua saya, Sehingga apa yang sudah saya janjikan sudah terpenuhi. Jadi buat teman-teman semua yang mempunyai banyak hal untuk diimpikan, Jangan pernah menyerah tuliskan semua dalam buku Anda, Dan itu akan tercapai waktu Anda benar-benar berusaha. Lalu untuk lingkungan saya, Saya memang belum mulut-mulut untuk bisa memberikan sumbangan ke banyak orang, Tetapi saya mempunyai satu keluarga yang menurut saya, Ekonominya juga kurang, Jadi saya ingin memberikan setiap bulannya kepada keluarga saya, Itu satu setengah juta per bulan, Dan itu memang sudah tercapai. Lalu saya ingin mempunyai kebebasan waktu untuk bisa melayani di gereja. Jadi saya ingin mempunyai kebebasan waktu untuk bisa melakukan parti sosial, Karena selama ini saya selalu kejar-kejaran dengan waktu, Kayaknya waktu itu kurang terus. Tetapi saya harus meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan sosial, Dan itu merupakan salah satu yang saya impikan, Saya bisa ikut baksos, Saya bisa ikut pelayanan di gereja, Dan meluangkan waktu saya untuk Tuhan. Mungkin untuk life skenario saya kira-kira seperti itu, Tetapi saya juga punya pencapaian mastership yang ingin saya capai. Jadi saya menuliskan saya tahun 2021 itu ingin mencapai dengan master. Untuk mencapai itu berarti saya harus membangun tim, Saya harus membuat leader-leader yang memang mereka bisa diajak bekerja, Dan mereka bisa berusaha untuk mencapai sales master. Dan pencapaian pribadi saya memang di tahun 2020, Saya mempunyai lebih dari 2000 member, Dan itu saya dapatkan di tahun 2020. Mungkin teman-teman di luar sana banyak yang lebih banyak membernya daripada saya, Tetapi saya sangat bangga dengan 2000 member saya ini, Karena menurut saya mereka adalah member-member yang aktif, Bukan member yang tidak aktif, Jadi mereka benar-benar memang mau belajar, Mau mengenal Atomi, Mereka mau belajar publikasi, Jadi mereka bisa sukses di Atomi juga. Lalu saya sering membuat postingan-postingan di grup, Tentang testimoni produk, Dan juga itu merupakan salah satu pencapaian, Supaya member-member Atomi saya, Mereka bisa semakin menenal produk Atomi. Lalu saya juga membuat pelatihan-pelatihan online dari SC Malang, Supaya semua member yang di SC Malang, Bisa belajar bersama selama pandemi ini melalui online. Lalu untuk pencapaian tim, Saya ingin selalu memberikan yang terbaik buat tim saya, Jadi saya harapkan teman-teman tim saya, Yang mereka bisa mencapai sales master nantinya, Itu adalah memang leader yang berusaha, Leader yang memang mereka mengenal Atomi, Dan mereka menjalankan dari hal terkecil, Bukan istilahnya membeli master ship, Semua itu kita tidak ada dana untuk itu, Jadi kita menjalankan ini dengan benar-benar, Melakukan demo produk, Kita mengenalkan Atomi, Kita mengisi buku live skenario kami, Lalu kami sama-sama sharingkan, Apa sih yang tidak tercapai, Mengapa belum tercapai, Jadi itu menjadi review untuk tim kami, Semoga di tahun 2021, Ada 4 sales master di jaringan saya, Yang bisa mencapai sales master, Dan saya bisa mencapai diamond master di Juni 2021, Lalu pencapaian master ship saya pribadi, Saya ingin menuliskan, Sharing rules master harus saya capai di Juni 2023, Star master saya tercapai di Juni 2025, Royal master saya di Juni 2027, Crown master saya di Juni 2029, Dan imperial master di Juni 2031, Mengapa semua di bulan Juni? Karena saya lahir di bulan Juni, Dan meskipun mungkin saya mencapai imperial master ini, Di umur 51 tahun, Saya merasa tidak ada kata terlambat, Tidak ada kata terlambat untuk memulai Atomi, Tidak ada kata terlambat untuk meraih kesuksesan, Dan tidak ada kata terlambat untuk mencapai imperial master, Teman-teman semua, Kita berusaha di Atomi ini, Adalah untuk membuat banyak orang bisa sukses, Kita harus bekerja dengan hati, Melayani dengan kerendahan hati, Supaya kita bisa menciptakan atau menelorkan banyak member yang luar biasa, Dimana mereka bisa merasakan peningkatan tarah ekonomi dari Atomi ini, Dan saya setiap hari selalu berdoa bahwa, Semoga Atomi ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang, Sekian skenario kehidupan dari saya, Atomi Indonesia, Ayo, ayo, bisa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!